Intro Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah Kita percaya ada tangan Tuhan yang melindungi dan menjagai kehidupan kita Sehingga kita ada sebagaimana kita ada hari ini Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Nehemiah pasal yang pertama Ayat 1 sampai dengan 11, tetapi saya akan bacakan ayat 11 saja Dikatakan begini ini merupakan doa dan seruan Nehemiah kepada Tuhan Ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini Ketika itu aku ini juru minuman raja Saudara yang kasih dalam Tuhan kalau kita bisa melihat di dalam Nehemiah Nah fasal yang pertama ini merupakan sebuah respon Nehemiah ketika dia mendengar kabar tentang kehancuran tembok-tembok dan pintu gerbang di Yerusalem Saudara yang kasih dalam Tuhan tembok dan pintu gerbang merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah kota Bukan hanya untuk tempat perlindungan tetapi perbatasan yang perlu dijaga Dan juga untuk mengamankan bangsa itu beraktifitas dan melakukan kehidupan mereka di dalam benteng tersebut Nah saudara kehancuran benteng dan pintu gerbang merupakan hal yang memalukan dan juga akibatnya penduduk di kota tersebut tidak memiliki keamanan yang maksimal Ketika Nehemiah mendengar akan hal itu dia begitu sedih dia begitu berduka Nah saudara yang kasih dalam Tuhan ada hal apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Nehemiah Dia adalah orang yang mempersembahkan jiwa dan raganya bagi bangsanya Walaupun pada saat itu dia sudah berada di dalam posisi yang nyaman Nah saudara hal yang pertama kita bisa pelajari Nehemiah adalah orang yang mengasihi bangsanya Di dalam Nehemiah pasal yang pertama ayat 4 dikatakan Ketika aku dengar berita ini duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit Nehemiah saudara yang kasih dalam Tuhan ketika dia mendengar kabar itu Bukanlah kabar yang menyukakan hatinya Bukanlah kabar yang lalu dia tepis yang penting saya nyaman Bukanlah kabar yang dia tepis yang penting saya punya rasa aman Tidak tetapi dia menangis dia berseru kepada Tuhan Karena apa dia mengasihi bangsanya Sudahkah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kita kasihi Bukan hanya dengan perkataan kita saja tetapi juga bangsa ini dalam hati kita Sehingga apapun yang terjadi atas bangsa ini Itu juga menyentuh kehidupan kita untuk berseru kepada Tuhan Hal yang kedua kita bisa pelajari baik-baik disini Di dalam Nehemiah pasal yang pertama ayat 5-7 dikatakan begini Kataku ya Tuhan Allah semesta langit Allah yang maha besar dan dasyat Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya Terhadap orang yang kasih kepadanya Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya Berilah telingamu dan bukalah matamu Dan dengarkanlah doa hambamu Dan sekarang yang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel Hamba-hambamu itu Dengan mengaku segala dosa Yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu Juga aku dan kaum keluarga ku telah berbuat dosa Kami telah sangat bersalah terhadapmu Dan tidak mengikuti perintah-perintah ketetapan-ketetapan Dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa Hambamu itu Disini berbicara tentang apa saudara? Artinya apa? Nehemiah bertobat Bahkan dia mengangkat dosa dan kesalahan pelanggaran bangsa dan keluarganya dihadapan Tuhan Supaya doa-doa mereka tidak terhalang Supaya apa yang mereka mohonkan dihadapan Tuhan tidak terhalang Supaya kasih karunia Tuhan dapat tercurah secara luar biasa bagi bangsa Israel Termasuk juga bagi kota Yerusalem Sudara Yerusalem Tuhan hal yang terakhir Kalau kita bisa melihat Di dalam ayat yang kita baca tadi Nehemiah berjuang bagi bangsanya Dia bukan hanya mengasihi bangsanya Dia bukan hanya bertobat atas nama bangsanya Tetapi dia juga berjuang bagi bangsanya Seperti tadi kita baca Bahwa dikatakan dalam ayat 11 Ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini Dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu Dan biarlah hamba-hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini Ketika itu aku ini juru minuman raja Artinya apa? Nehemiah bukan hanya bertobat Nehemiah bukan hanya berdoa Tetapi dia mau terjun langsung membenahi Apa yang sedang dialami oleh Yerusalem Dimana tembok dan pintu gerbang mereka terbakar dan hancur Hari ini jadilah orang-orang yang membawa solusi bagi bangsa ini Dan saya percaya kita semua dipakai Tuhan untuk melakukannya Mari kita berdoa Tuhan biarlah kami boleh menjadi bagian solusi dari bangsa ini Dimanapun kami berada Sekecil apapun perbuatan dan langkah yang kami buat Itu bermanfaat bagi setiap orang dan bagi bangsa ini Termasuk doa-doa syafat yang kami naikkan Karena kami mengasih bangsa ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus kami berdoa